Siapa sih ladies yang suka gonta-ganti produk skincare? Biasanya kamu tidak akan bertahan lama dengan satu produk skincare karena merasa produk tersebut tidak bekerja dengan baik atau tidak memberikan efek apapun pada kulit wajah. Padahal sebelum membelinya, kamu sudah menemukan banyak ulasan positif. Tapi kenapa ya ladies, produk skincare kamu malah tidak bekerja di kulit kamu? Berikut 5 alasan kenapa skincare tidak bekerja dengan baik. Tapi sebelum nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Be watching! Pertama, tidak sesuai takaran. Produk skincare memiliki takaran tertentu yang biasanya disesuaikan dengan kandungannya. Jadi kamu harus tahu petunjuk penggunaan produk dengan benar terlebih dahulu sebelum merantakan pada wajah. Jangan menggunakan produk skincare terlalu sedikit atau berlebihan. Sesuaikan dengan instruksi yang tertera di produk tersebut. Gak salah sih ladies, biasanya para perempuan berusaha untuk menghemat budget apalagi kalau produk tersebut memiliki harga yang cukup menguras kantong. Tapi nantinya bukan berhemat, tapi kamu malah merugi karena produk skincare kamu tidak bekerja maksimal pada wajah kamu. Kedua, dipakai di waktu yang kurang tepat. Produk skincare biasanya terbagi sesuai dengan waktu. Misalnya ada krim siang dan krim malam. Krim siang biasanya menggantung tabis surya atau SPF agar kulit wajah kamu terlindungi dari paparan sinar matahari. Sedangkan krim malam biasanya yang memiliki pengaruh penting untuk merawat kulit. Jadi jangan sampai ketuker ya ladies. Memakai skincare juga harus pada kulit yang tidak terlalu kering. Jadi kamu harus meratakan produk skincare ketika wajah kamu dalam keadaan lembab. Tujuannya agar kulit bisa menyerap produk skincare dengan baik. Ketiga, tidak dengan urutan yang benar. Menggunakan produk skincare tidak dengan urutan yang benar bukan hal yang sepele ya ladies. Urutan pemakaian skincare bisa mempengaruhi efektif atau tidaknya skincare yang kamu pakai. Misalnya ketika kamu menggunakan skincare berbahan dasar minyak sebelum skincare berbahan dasar air. Sudah pasti skincare dengan bahan dasar air tidak akan terserap dengan maksimal. Jadi pastikan kamu menggunakan produk skincare kamu dengan urutan yang benar. Keempat, tidak melakukan ekspoliasi. Ekspoliasi adalah proses pengangkatan sel kulit mati di permukaan kulit. Biasanya menggunakan scrub atau produk sejenisnya. Kadungan skincare biasanya akan terserap oleh kulit melalui pori-pori. Dan pori-pori bisa saja tertutup oleh kotoran, minyak, dan sel-sel kulit mati. Nah, hal itu bisa menghambat proses penyerapan skincare. Jadi jangan heran kalau skincare yang kamu pakai tidak bekerja dengan maksimal. Kelima, sering gonta ganti skincare Ini yang paling sering terjadi. Kamu mudah bosan pada satu skincare ketika merasa skincare tersebut tidak memberikan efek apapun. Padahal kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka kamu harus bersabar. Karena setiap produk memiliki waktu sendiri untuk memberikan hasil. Jadi sebaiknya, jangan menghabiskan budget lain hanya untuk mengganti skincare yang baru kamu beli 1 atau 2 bulan. Itulah ladies, 5 alasan kenapa produk skincare kamu tidak bekerja dengan baik di kulit wajah kamu. Kalau kamu ada tips lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga bermanfaat and bye-bye. Terima kasih telah menonton!